Halo, berapa biaya untuk perbaiki sepeda? Tidak bisa lihat kan? Ini bingkar motor. Aku bisa membayar. Eh cantik, kalau kamu tidak perbaiki, biar aku saja. Aku tidak butuh uangmu, teman ya, aku makan saja. Kamu sudah gila ya? Di sini tidak bisa memperbaiki sepeda. Eh kakelpin, apa kamu tidak mengenalnya? Dia itu anaknya si penunggak hutang. Ibunya sudah lama membalikkan diri dan sekarang dia anak yatim biatu. Kalau tidak mampu bayar sewa, cepat pergi dari sini. Seharusnya sudah lama aku mengusirmu. Tiap hari ada saja orang yang datang menanggi hutang. Ayo naik. Baiklah. Kenapa kamu diam saja? Sini bantu aku. Apa? Apa di rumahmu? Cuma ada satu kasur. Kenapa? Takut aku memanfaatkanmu. Kalau mau takut sekarang, bukankah sudah terlambat? Kenapa tidak kepikiran saat pulang bersamaku? Eh, kalau gitu aku tidak tinggal di sini. Sudah tidur belum? Katakan. Apa? Aku bisa tinggal beberapa hari lagi? Aku sekarang tidak punya uang untuk menyewa rumah. Kenapa? Sekarang sudah tidak takut padaku. Kalau kamu bisa masak, bisa terus tinggal. Masakanku tidak enak. Tidak apa-apa. Aku tidak pilih-pilih makan. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.